Ah, apa? Ini dalam rangka apa? Ya, nggak dalam rangka apa-apa. Emang harus momen spesial untuk kasih kamu. Bagus, nggak? Bagus banget sih. Pinter milihnya. Mana favorit kamu, kan? Sampai jumpa. Terima kasih. Maaf ya, Mbak. Nggak apa-apa. Bukas. Sekian lagi minta maaf, ya. Muhammad 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 Shhh Ayuh, kamu ngapain sih mas? Kamu ngapain semuanya di sini? Kamu tau yang tak berdakan sama kamu siapa? Oh Rumpaan yang tadi Anjani Anjani istri kamu Kenapa di sini? Aku nggak tahu kenapa. Mungkin dia udah curiga sama aku. Makanya dia ngikutin aku. Untungnya aku ada acara kantor di sini. Gimana dong? Gini, gini. Aku ada acara dulu. Nanti aku susul kamu di kamar. Ini kuncinya. Kamu duluan aja. Kamu makan duluan, kamu pesan dulu. Ya, aku open bil. Ya, udah. Daripada makan sendirian di kamar, mendingan aku makan di restoran deh. Kamu nggak bisa semudah itu membohongi insting seorang istri, Mas. Aku yakin kamu memang ada wanita lain. Aku yakin. Hari ini kamu cuma beruntung bisa menghindar dari aku. Tapi lihat aja nanti. Aku pasti bisa membongkar kebohongan kamu. Dan menemukan siapa wanita itu, Mas. Kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Kok? Gitu? Kok berhenti di sini, Pak? Mobilnya ada masalah. Kita makan dulu ya. Nggak usah, Pak. Saya... Saya belum lapar kok. Bukan gitu. Masalahnya saya yang lapar. Kamu tuh masih nggak enak badan ya? Muka kamu pucet soalnya. Gimana kalau kita makan dulu aja ya? Tuh. Itu restoran yang enak banget tuh saya tahu. Kamu juga belum makan, kan? Nggak apa-apa, Pak. Saya makan di kantor aja nanti. Nggak usah, ngapain. Bareng aja sama saya. Kamu kan lagi sakit. Perut kamu tuh nggak boleh kosong kayak gitu. Harus diisi. Biar kamu ada tenaga buat kerja. Merti. Makan ya. Ya, Pak. Ya udah, ayo. Kenapa ya? Gue selalu aja menemukan sisi-sisi baik yang menarik dalam dirinya. Baru kali ini. Gue ngeliat orang kayak dia. Hidupnya susah. Dan... Dia harus berjuang setiap hari untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi dia masih tetap bisa mikirin orang lain. Saya salut dan kagum sama kamu, Adisti. Eh, Pak. Maaf. Sebelumnya jangan tersinggung ya. Tapi... Saya boleh nggak turun di... Di depan sini aja. Ya? Iya, di situ. Kenapa? Saya nggak enak aja, Pak. Soalnya... Beberapa hari lalu kan... Kantor sempat heboh karena... Kita kekunci di ruangan. Ya, saya takut aja kalau misalnya nanti orang-orang lihat saya keluar dari mobil Bapak. Mereka pasti mikir yang... Aneh-aneh. Ya udah. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Pak. Iya. Ternyata bener. Dia memang kerja di kantor Pak Asya. Atau jangan-jangan dia tahu Pak Asya itu anakku. Dia mau mencoba memberas aku lihat Pak Asya. Mas, kamu di mana? Aku udah 2 jam lo nungguin kamu. Ah, aku lupa. Sinta nungguin aku. Oh. Eh, aku udah. Apa sih? WhatsAppnya udah dibaca... Tapi nggak dibales! Ah, kenapa sih? Jangan-jangan istrinya balik lagi tadi. Jangan-jangan Mas David ketahuan. Aduh! Tuh kan, gak aktif kan? Aduh, gimana ya? Apa aku pergi aja dari sini? Tapi nanti kalau mereka masih di bawah, gimana? Diminum dulu, Mas. Ya, Makasih. Ya, Makasih. Ambil aja kembaliannya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Kamu kenapa sih? Aku lihat dari tadi kamu banyak bengongnya deh. Kayak gak fokus sama aku. Fisiknya di sini. Tapi pikirannya kemana-mana. Makasih ya, Pak. Maaf. 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 Biasak. Kan harusnya tempat kamu yang nyaman untuk pulang. Tapi kenyataannya enggak kan? Kamu lebih banyak di kantor. Sama nemenin aku. Mau sampai kapan mas kayak gini terus? Kamu kan juga berhak bahagia loh. Sinta benar juga. Selama ini aku hanya memperdulikan keutuhan keluarga ku. Aku enggak peduli sama kebahagiaanku sendiri. Aku punya sesuatu untuk kamu. Apa sih? Apa? Ini dalam rangka apa? Ya enggak dalam rangka apa-apa. Emang harus nomor spesial untuk kasih kamu. Bagus gak? Bagus banget sih. Pinter milihnya. Mana favorit kamu kan? Cakep. Makasih ya. Makasih. Makasih. Aku yakin? Kamu aku antar sampai dalam? Gak usah. Sampai sini aja cukup kok mas. Makasih ya. Makasih buat waktunya. Buat hadiah kecilnya hari ini. Kamu senang banget. Pokoknya setiap bersama kamu aku pasti bahagia banget. My pleasure. Justru aku bikin tiap hari, tiap detik, tiap menit sama kamu terus. Ya tapi kan gak bisa. Kita kan sekarang harus lebih hati-hati. Aku gak mau istri kamu curiga terus ngikutin kayak tadi. Mau kita jangan sampai ketahuan ya mas. Ya. Aman, sunyi, senyap, aman, terkendali. Ya dong, pulang ke sana istri aku. Ya udah, aku juga. Lihat dia aku ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Neng. Neng, kenapa? Apa yang terjadi Neng? Saya udah buat semuanya mungkin berantakan, Mi. Maksud Neng apa? Saya tadi ngikutin mas David, Mi. Saya pikir saya akan mendapatkan mas David sama selingkuhannya. Tapi ternyata mas David ngiting sama kliennya. Saya bener-bener mempermalukan mas David di depan klien sama rekan kerjanya. Ya Allah, Neng. Lagian, Neng kenapa percaya sekali kalau Pak David itu ada hubungan sama wanita lain? Ya Rahsat sebagai istri, Mi. Saya juga nemuin bukti transfer 50 juta. Itu kan mungkin saja buat keperluan di kantor, Neng. Tapi, Mi. Saya nemuin bekas lipstick di kemejanya. Apa ada penjelasan buat itu? Neng mau kemana? Saya mau ke ruang kerja, Mas Dan. Dan saya yakin, Mi. Saya akan nemuin bukti di sana. Orang yang berapa ini? Tia sempapasya selamat menikmati 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 kenapa hidup begitu gak adil sama aku aku udah banyak ngalami kehilangan aku kehilangan suamiku anak laki-laki aku dan sekarang semua orang dengan mudahnya menghakimi hidup aku seperti ini mas David, mas, mas ada apa lagi? aku minta maaf ya mas aku ngaku aku salah aku tadi benar-benar keterlaluan tapi aku ngakuin semua itu untuk mempertahankan rumah tangga kita mas aku salah kalau aku udah mempermalukan kamu di depan klien semarkan kerja kamu kamu bilang kamu minta maaf kamu malu-maluin aku depan klien hancur harga diri aku aku udah muak sama kamu, udah muak sekali aku bilang kamu muak mas gimana aku mas gimana aku selama ini aku berusaha keras buat kamu untuk cinta sama aku untuk memperlakukan aku sebagai seorang istri mas gimana sampai sekarang kamu dingin ke aku kamu gak pernah nganggip kalau aku ada kan mas anjani 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 cinta itu tidak bisa dipaksakan anjani Bita Bita iya pak siapin kamar tamu saya mau tidur disini Bita iya 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 pak iya aku jumpa kematian siapin selamat menikmati Permisi, Neng Bibi disuruh Bapak ambilin bajunya Iya kalau iYes sabar, Neng Sabar Sabar sampai kapan, Bi Sampai kapan 25 tahun saya diperlakukan seperti ini, kan, Bi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!